assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel extreme motorsport dimana channel yang biasa lihat sering gemis bagai ngga nanya dulu atau ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang satu dua tiga oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel extreme motorsport channel dimana followernya baru sekitar 35.000 eh berapa sih subscriber ya segitulah ya ah skip aja guys jadi hari kita kedatangan motor cfmoto cfmoto 450 guys jadi kita bakal ganti kenal potnya nih oke guys jadi udah terpasang kenal potnya nah ini kenal pot shark blacknya udah pasangnya full system ya guys ya mantap gimana banggipo udah gitu aja tes suara rata masih pemula reviewnya kayak gitu oke set nah si kelompok udah kita terpasang di motor cfmoto 45cc dan ini tampilan look ya berapa rapi dari ujung si hidrol ya sampai ke selinjir tuh berapa rapi banget presisi jadi nggak namanya bentuk-bentuk di bagian part-part yang lain tuh kalau lihat sini kameramen woi nih lihat tuh rapi pisan ya nah nah dari segi kenal potnya ini nggak ada namanya perubahan apapun jadi bener-bener udah pnp artinya pnp artinya apa plug and play bro jadi tinggal mantep nggak ada penyesuaian apapun ya nggak ada penyesuaian gelap ini nggak bakal berebet sih karena ini netnya udah 50 ya jadi silincer nyolong pasti suaranya adem ngebass terus yang pasti di air pumping itu nggak terlalu down lah powernya pasti naik powernya emang gitu Iya maksudnya jadi review jujur aja ini mah tapi sebelum udah pernah nenggel suaranya kayak gimana belum sih katanya udah pasang tadi ya nggak udah 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 pernah cuma di x-max kalau dia coba peragain suaranya kayak gimana suaranya kayak gimana burung-burung nah kita langsung aja tes tes suaranya ya nah nanti dimonetnya saya kita bakal ngetes suara dari awal ya adalah kayak gimana kan nanti kita naik nih ke mediumnya habis itu kok hard gitu so long jadi thumbnail itu potong di tiktok kegaskan izin dulu sama onre kok tes ya mulai ya mulai ya oke Gaskan selebem ini diselah apa di starter ini pakai DB tetap pakai kira-kira ini jangan utupin frame nggak boleh kayak gitu kan katanya diselah enggak enggak ada selahnya enggak ada selahnya hahaha maaf nah ini suara demiknya kayak gimana kamu kesitu biar ada speakernya Oke ini suara adalah bener-bener adem jadi kita ngobrolnya masih kedengerannya denger nggak ngomong apa masih masih kedengeran bro masih kedengeran oke adem tipe suaranya tuh kita coba naikin ke Rp.m middle nah itu di Rp.m sekitaran di masih di enam ribuan kita belum full maksimal tapi gak jangan maksimal banget lah karena posisi motornya lagi diem kecuali lagi kenceng baru tuh oke kita pakai lagi sedikit begitulah suaranya oke masukin sini jujur aja kita bakal tanyakan yang maaf arhin ya menurut dia suaranya kayak gimana oke dari awal ideal lah menurut lu suaranya kayak gimana suaranya yang tadi gua bilang adem enak jadi enggak terlalu bacot banget lah kayak kenal pot lain gitu kan karena ini silen silinsernya juga panjang kan jadi itulah kenapa kita pengen silinsernya panjang tuh biar adem suaranya tuh suaranya terus yang kedua di seri RPM tengah belum gimana RPM tengah masih tetap adem cuma kalau gak tahu ya kalau RPM tinggi ya jadi harus dicoba sama onernya sih ini kenal pot berarti saya harus coba nih saya berarti saya harus coba bukan ente iya pokoknya tuh oke nah bagian akhirnya menurut lu gimana tuh bagian akhirnya menurut gua dari apa segi look apa pasti suara nih ada meledak-meledaknya nih meledak-meledak ada lah pasti kenal pot baru pak iya berarti kalau lama nggak bisa bisa juga bisa juga ya ini gua gua akuin ini looknya cakep sih ya nggak bohong tuh lihat nih lu bisa ngaca anjay eh bagus ininya pasti namanya lah suasannya juga rapi gitu kan sesuai sama harganya sih berapa harganya nggak tahu juga tapi kita cantumnya harganya di link video sama linknya di pembelian juga kita cantumnya juga di ada di video langsung jadi detail aja di situ semua oke nah begitulah suara tanpa bebek feeler jadi lebih plong lebih luas dan lebih suaranya lebih galak banget segalak mamamu enggak nahan bro suaranya tapi tetep enak sih tetep enak bulat enggak sebesar lu punya lu bakal pakai di belet atau yang mau dikeluar kalau gue udah pasti non-db killer karena apa karena biar keluar suaranya biar gak ngantuk motor kalian buat motor kalian tuh yang yang masih mengenal pot standar ganti nih racing racing buahnya jangan nanggung suaranya ya kalau racing bocot sekalian jadi ini pasti powernya lebih powerful sih kalau nggak pakai db killer kenapa bisa powerful kan nggak ada yang nahan Pak kalau 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 ada pakai db killer jangan tahan saya lucu oke sekilas itu aja video buat di konten hari ini karena emang sebalik kita mau singkat aja tapi kayaknya terlalu panjang ini bisa di order ya di toko kita bisa langsung datang ke sini atau langsung di Smart Club sih banyak banyak ya Sopi toko biasa langsung datang aja ke sini enaknya langsung datang ke sini setelah kita review motor kalian benar mantap ya kan jadi all motor apa aja coba kalian comment aja di kolom komentar kalau motornya apa coba kita cocokin di sini kita ada nanti kita pasang suara oke sekian terima kasih dengan gua Kibo dan ini Parhin sama jumpa yaaah